Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat, kembali lagi dengan Karya Channel disini Dalam video kali ini kami akan menayangkan kaitannya dengan hama ulat yang biasa memakan ledaunan Nah sekarang ini ada pohon atau tanaman buah yaitu jeruk sangkis Ini jadi makanan untuknya ulat hijau ini Jadi jeruk sangkis ini saya tanam sudah hampir 4-5 tahun ini Tidak pernah berbuah begitu pas cucuknya ada dimakan lagi sama ulat hijau ini Jadi saya cari-cari apa sih penyebabnya sampai dia dimakan terus ini Kita lihat ini dari beberapa daun banyak yang merusak dimakan sama ulat ini Begitu saya cari-cari apa sih ternyata biang keroknya ini ini ulat hijau ini yang makan semua daunnya Jadi kita lihat ini ada beberapa daun yang sudah banyak dimakan baik cucuknya Terus daun yang baru tumbuh dimakan juga Nah begitu saya lihat-lihat ternyata ini dia ternyata biang keroknya ini ulat hijau ini Kita lihat ini sampai saya telusuri ini dimana sih dia bertengger ulat hijaunya ini Ternyata dia bertengger pas di dekat daun yang masih utuh itu dimakan sudah hampir setengahnya sudah dimakan Jadi disini ada dua ulat hijau yang memakan daun dari jeruk sangkis ini Sepertinya bentuknya ini ulat hijau ini Jadi dia ini sudah kekenyangan ini sudah makan setengah dari daun ini Saya perlakan saya close up dia nanti ini Nah biar bagaimana sih model misalnya mulutnya sama nanti kalau kita misalnya saya sempat godain dia Saya korek-korek pakai kayu sedikit ternyata dia marah juga dia Ternyata dia punya semacam lidah bercabang dua dia punya lidah itu kayak seperti ular gitu Coba kita lihat saya sambil godain ini sambil makan dia sudah kenyang dia ini Seperti apa sih dia ini ternyata marah juga dia Karena dia sedang makan ini dia marah dijulurkan dia lidahnya bercabang dua seperti ini Itu merah dia Jadi baru sekarang ini saya lihat ternyata ulat hijau ini punya lidah seperti ular Jadi dia bercabang dua jatunya lidah warna merah Yang marah betul ini ya Karena sanggota ini ya Jadi ada di beberapa tanaman selain di jeruk sangkis ini Ada juga di tanaman kelengkeng warna putih itu Ada juga dia disana itu makan juga dia seperti ini Nah ini jeruk sangkis ini Begitu tumbuh dia daunnya Kucuknya itu lagi dimakan sama dia ini Kalau kita lihat Begitu memang agak geli kelihatannya ya Karena hampir mirip dengan daun ini Ini warna hijau Jadi kalau kita sebenarnya lagi melihat daun-daunnya ini Kita tidak nyangka kalau ada bertengger di daun yang hijau ini Karena dia warnanya persis hijau seperti daun ini Hanya kelihatan ada belang-belang sedikit Terima kasih telah menonton! Ulan hijau ini merupakan hama bagi tanaman buah Jadi paling senang dia yang ini Apa daun jeruk sangkis ini Apa mungkin ya Dia ini makanan pokoknya Jadi nanti pemirsa kalau ada Punya pohon tanaman buah seperti jeruk sangkis seperti ini Kalau bisa disemprot Atau di kasih pupuk Atau di kasih biar Jangan ada ulat atau apa hama yang hinggap di daunnya yang bisa habis dimakan Baik terima kasih Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat Dan bagi yang punya tanaman buah Supaya dijaga dari hama ulat seperti ini Karena ini kalau kita biarin terus ini Habis dia daun jeruk sangkisnya ini Jadi untuk itu kita sisikan dia Biar dia Apa jeruk sangkisnya tumbuh dengan Subur Daunnya lembak Dan cepat berbuah Ini Tidak pernah berbuah dia ini Gara-gara banyak sekali ulat disini Baik terima kasih Mudah-mudahan Bagi yang nonton Tetap sehat walafiat Diburkan rezeki yang banyak Dan seluruh dan menimbulkan Allah SWT Sekian terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax